Intro Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Saya nikah karena Ikutan tanpa persiapan Karena satu visi, satu misi Tpk target, lebih Target lebih dari itu Target, contoh Dua Istri Bukan, anak Kalau saya beri wadi dua, cukup dua Ini setiap pertanyaan itu Saya selalu jawab pasti tahun ini Tahun kemarin pasti saya bilang tahun ini Cinta ya Kalau sudah ini enggak bucin Hmm Enggak lah Yee Hehehe Let's let's tunggu dulu Tunggu dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Kembali di channel DLW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Jangan lupa untuk klik Setelah itu Setelah itu Kita potong-potong Dan setelah sahur Kita Mau selesaikan secepatnya ini Karena besok pagi kan ada orderan Jadi kita harus selesaikan beberapa hal Semoga bisa selesai Dan sekarang sudah jam Jam tiga lewat sembilan ya Jam tiga lewat sembilan Jam tiga lewat sembilan Lihat ini Eh jam empat Jam empat Jam empat lewat tiga Lihat ini Mana ini Mana kameranya ini Eh kurut Tunggu dulu Wow Goyang Ini dia jam empat Lewat Empat Nah sekarang kita Kasih selesaikan dulu Berapa hal Tetet A few moments later Oke Kita selesaikan semuanya dulu ya Jadi guys kita nongkrong-nongkrong biasa Sambil selesaikan luar apa hal Waalaikumussalam Waratullahi Wabarakatuh Sudah sahur gak? Alhamdulillah Ini dia Ada juga Namanya protein wine Dari mana gak? Dari Dari makan Dari makan Dari sahur Sekarang hari Senin hari Senin, hari Kamis oh astagfirullah, hari Kamis kayaknya butuh sandaran ini kak gimana ini ya? ini kaya sir? bukan, ada ininya itu bawa jadi karena kaya sir datang bahasananya pasti bahas tentang masa depan ini tentang sandaran jadi gini tentang sandaran tisu tadi mana dia? eh tadi sebelumnya kak, bahasa apa kak? tentang masalah oh iya jadi kapan meningkat ya? ya, judulnya tentang sandaran sambil kerjakan ini jadi lagi ngapain ya kaya sir? ngapain ini? ini lagi buat ini protein wine untuk apit wine gak? menambah protein wine itu suplemen tambahan buat supaya kuat supaya protein di tubuh mencukupi dari dalam buku ini aduh karena katanya di indonesia itu orang orang kekurangan protein jadi butuh suplemen protein jadi sese kali ini kita bertanya-tanya dulu sebenarnya kak eh nanti bagaimana caranya menjadi suami yang baik asik jadi kita ini bertawak eh bukan bertawak astagfirullah apa istilahnya ini orang berguru dulu dari? dari senior dulu padahal lu belum jadi suami salah orang ini cara menjadi suami yang baik pertama harus jadi suami dulu dia praktekkan dulu gak? ha? praktekkan iya harus kan kemarin dia sudah sebar CV hehehe bagaimana cara yang dilimpar nembar CV? kalau selain dari lempar CV, CV bagaimana? kan kita kan sistem main CV-CV kalau orang luar sana tidak pakai CV-CV hmm kalau kata-kata teman-teman yang sudah ngaji itu berarti teman-teman yang ngaji sekarang ya pasti untuk mencari pasangan lewat Ustadznya lewat Ustadznya dengan menyetor CV kalau Ustadzku saya anu kenapa? muslim 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 ternyata muslim hehehe apa gimana itu? menikah dengan wibu menikah dengan wibu menikah dengan wibu sebelum bahas-bahas pernikahan nih dia dia itu mau menikah umur berapa memang? saya kalau ditanya begitu targetku sebenarnya itu di umur 23 eh apa? 2023 di umur 23 tahun tapi muka mencoba untuk ee menantang diriku 21 sampai 23 eh 21 tahun sampai 23 tahun kan kayak gini pernah nak tanya ke senior ku kak siapa namanya itu? kak Fahmi kak Fahmi Syam hmm kalau targetmu 25 otomatis nanti menikahmu itu di umur setelah 25 kayak gitu eh pernah menikah itu kak? belum, belum baru kalau orang orang mau menikah di umur 23 jadi persiapan itu di umur 21 hmm jadi mencoba bermimpi di umur 21 tahun supaya nanti keundurannya itu antara 21 dan 22 dan 23 contoh kalau kita umur berapa? saya pengen nikah dari umur 17 tahun umur 17 tahun arti arti mundurannya itu 5 sampai berapa tahun? sekarang umur itu berapa? sekarang umur 23 23 tuh 17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nah pokoknya pasti mundur-mundur itu katanya ke Fahmi jadi pastikan nih kalau bermimpi untuk menikah muda masih sifat mungkin supaya unduran-undurannya itu cepat-cepat juga kayak gitu katanya dipersiapkan 3 tahun sebelum target iya kayak gitu iya 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 berarti dia sudah ada ngecalon dah? di umur 21 tahun 20 berapa? target nikah? senar lo tuh target berapa tadi? berapa? antara 21 sampai 23 28 sampai 23 targetnya? berarti sekarang umur 20 sekarang aku 21 tahun ayo 20 iya berarti sedang proses sedang mempersiapkan harus ini iya iya mempersiapkan tapi harus dulu berpenghasilan yang banyak yang penghasilan jadi beli kripik guys oh jadi ini salah satu htrnya yes jualan tiap cuman mengapa? b Буд Betul bencamp kenapa? pengen penyerang hang kenapa? liat bonca dia 50 lemah nanti kesuruh coba ini enggak coba reaksiin apa gimana kalau mencoba tristi nih jadi kita kaya sir bagaimana target sudah liat mie 7 tahun ini lempar mie proposal kan berapa kali jadi proposal itu kaya cv iya kan proposal kaya cv kaya cv itu biodata gitu tapi sebelum sebelumnya kak pernah gitu juga coba cerita dulu enggak boleh enggak boleh siang siapa oke sorry guys tadi alarm ini berbunyi sudah jam 4 hampir sudah subuh ih kan puas lagi air minum minum belum ini belum ini ada air disini dia asik tos anak gunung ah mantep tos itu untuk apa deh tos adalah gelas bagaimana nih bagaimana nih caranya nih tips-tipsnya untuk 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 kan ini kan ceritanya kan targetnya tanggal tanggal umur 17 tahun tapi sekarang umur 23 masih mundur-mundur terus ki kenapa bisa mundur itu kan ada penyebabnya itu supaya raka-raka karena belum ketemu jodohnya belum ketemu jodohnya belum ketemu jodohnya yang kedua belum ada yang mau kenapa ketiga memang belum diizinkan dan keempat memang belum siap waktu 17 tahun karena masih sekolah dengan randasan begitu ya sekarang kan belum ada persiapan sekarang kalau beda dengan dia dia kan sekarang targetnya umur 23 sekarang 21 sudah dipersiapkan selain usaha-usaha ini dia apa yang sudah dipersiapkan iya mungkin harus lagi hidup apa Alhamdulillah Insyaallah tapi tinggal dana sih ini kan usaha dana pake dana jadi untuk gurunya dia yang menonton jadi kayak secara guru saya targetnya umur 23 karena dia sudah berpengalaman sama berapa cewek bukan dan tidak bisa bukan tidak bisa pembus karena anda kenal-kenal dan belum jodoh berpengalaman apa dulu nih dijelas dalam taruh saya kan belum pernah masuk ranah situ ini baru pertama kali ini serius dan saya tidak tahu apa-apa tentang wanita ku cari ibuku aset saya juga belum pernah belum pernah belum pernah apa tadi tak aruf ya belum pernah gak itu yang kemarin-kemarin yang kemarin-kemarin yang kemarin-kemarin ah udah gentlemen wala-wala wala 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 udah siapa lengkapkan semuanya ini kak keluarkan semuanya enggak itu bukan saya yang kak aruf tapi ini banyak apa teman-teman yang minta di arahkan gitu kak aruf yang sudah memang siap kak oblang iya dan banyak-banyak baca buku juga dan belajar tentang bab-bab pernikahan iya contoh ini kak apa itu ee bagaimana rasanya itu ini gimana ini jangkit tuluan lho kak jangkit tulu tengah ini kayak tulunya aja lagi disini jadi mau gimana ini ini kan ada garis naik kasih begini sedikit bawa begini ini kepalanya disini ya ini kak jangkit muka kepalanya sini kan ee yang garis mana garis sini banget ee ee dekat-dekat dari situ ee ini berarti gini ya jangkit tulunya dekat juga oke oke ini ya wah astaga ini yang terbalik ini apa dia tadi kutanya hehehe apa dia kutanya kak setelah keluar keluar lagi apa tadi kak iya apa kan belum ditanya saya juga bingung apa tunggu saya kalau fokus satu aku lupa lupa terus tentang 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 eh apa tah dia kalau kalau enggak ini dia saya mau nanya dulu memang kalau orang menikah kan harus butuh persiapan kayak dia bilang hee apa-apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yang harus dipersiapkan yang harus dipersiapkan hee jadi dia dipersiapkan itu adalah kebawelan istri kebawelan istri maksudnya siap menghadapi istri yang bawel gitu iya terus saya itu enggak tahu bagaimana tipe cewek iya jadi ya enggak tahu bagaimana enggak enggak maksudkan pertanyaan apa yang sudah apa yang harus-harus dipersiapkan sebelum menikah gini ya iya kalau gue bawa kek di sini di sini juga di sini di mana taruh taruh sini dulu ya terus ini yang terbalik ini yang harus dipersiapkan pertama orang kan model nikah karena semua nikah eh matikan aslinya dingin mah enggak dikecil nih misalnya orang menikah karena karena lihat orang menikah mau juga nikah oh iya itu alasan menikah bukan karena orang tidak boleh jadikan alasan harus dengan kesiapan betul-betul siap oh jadi enggak boleh ikut-ikutan begitu deh iya iya orang kan kayak mau nikah mau nikah semua kayak nikahnya tiap sebarang nikah tapi nikah kan hal yang bagus kalau dicontoh hal yang bagus kan juga bagus mana menurut gue ya ya tiap orang beda-beda berarti ya alasan niatnya nikah apakah karena ikut-ikutan tidak maksudnya saya nikah ikut-ikutan tanpa persiapan karena satu visi satu misi terus ada value nya dan ada ada yang ingin dicatai ya kan gitu ini pertanyaan ini pertanyaan apa sih dia orang kalau mau nikah itu harus apakah pertanyaannya memang ini yang mentah 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 dengan istri dan cerewet tadi ya memang istri itu semuanya cerewet adek ini gak boleh lu sekarang itu tidak 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 cerewet laminen feminisme saya kan tidak pernah tahu tentang cewek aku cari ibu orang kumiku sama kakakku adekku dan satu aku mereka mereka cerewet jadi untuk kita pribadi kalau orang keluar tidak pasti pendiam karena kan kita kan keluarganya disegur begini tapi enjoy aman baru sudah itu harus siap dari tadi kan apa mental ya mental setelah itu harus siap juga mental batin moral psikis dan fisik fisik kenapa harus fisik karena kan mau cari keturunan oh cari keturunan yang 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 baik jadi ini sarannya untuk kalian semua tidak tahu siapa yang nonton apakah cewek cowok untuk para cewek kalau cari suami itu yang eh itu ini yang terbalik pertama yang dekat sama ibunya tuh kak kacauan tuh kak karena kenapa itu gerkesir karena kenapa karena ibu saja disayangi apalagi kalian ya iya iya她 setuju setelah itu cari laki laki yang ini termasuk memang real ini yang harta jualan tapi ini tidak cuma itu iya tadi alasan kenapa har cari pasangan yang apa harus harus yang dekat dengan ibu ya laki laki juga begitu iya terbalik cari pasangan istri nah ini ho sarang untuk cewek cewek ga cari laki laki dekat sama ibunya ibunya. Ya tapi cowok-cowok juga harus dapet gitu. Cari yang cowok-cowok harus cari cewek yang dekat sama ayahnya. Orang tuanya. Ayah, ibunya. Tapi kalau tidak ada ayahnya bagaimana? Ya gak apa-apa. Ini Dark kalau dilanjutkan. Akan menjadi podcast Dark Podcast. Baru sudah itu cari laki-laki yang harta. Itu memang cari yang suami yang punya banyak harta. Memang itu real. Tapi kalau memang kalian mau menunggu, jadi ya sabar-sabar saja. Iya, harus sabar nih untuk calonnya dia. Dia lagi berusaha untuk mengumpulkan harta untuk menghalalkan. Tapi itu kenapa kita bilang calonku? siapa calonku? Ya, gak tahu kan siapa. Seperti yang lagi nonton. Habis ya. Ini? Ini bisa dicabut gak? Yang kebalik tadi? Tutup ini. Bisa tuh dicabut. Setelah itu cari suami yang punya visi dan misi. Cari suami yang punya visi dan misi. Oh, berarti yang punya tujuan gitu ya? Iya. Kan begini kan. Orang sudah menikah itu laki-laki yang punya visi dan punya planning. Kalau hanya punya planning gak punya visi dan misi sama saja hambar. Sama saja kayak gak ada apa-apa. Kalau punya visi dan misi tapi gak punya planning sama juga. Gak terjalan tentu itu visi dan misi. Iya. Tidak ada target yang ingin dicapai gitu. Goals. Kayak lagunya Tuntutlah. Gak buka lagu-lagu itu. Sesuatu biar kita jangan Baru setelah itu Apa itu? Visi-misi dan ahlak yang baik. Kamu cobain deh. Ini nambah protein. Ini kisah kita pakai tuh ini. Ini juga ada kalau mau. Ini gak mau pakai. Kalau kamu mau. Ini masukin ya. Sedokan ya. Ini pakai ini. Apa tadi gue bilang ahlak ya. Ahlak. Snow. Ini gak mau pakai. Wah langsung besar loh dan gue itu. Ini cukupan nih. Protein weight. Weight. Biasa jelasan. Iya. Cuman itu bisa mencukupi apa? Kebutuhan. Ini dikasih sama Kak Salman. Nanti di-take. Jadi itu adalah susu bubuk yang harganya 900 ribu. Tuh. Iya betul. 12 tengah kilo. Tapi gak usah disebut namanya. Haris nominalnya. Jadi kalau kalian order. Silahkan order. Terima kasih ya. Ahlak. Memang itu ahlak botol. Betul harus. Tapi kadang juga begini. Ada orang tidak ditunjukkan ahlinya bagaimana. Penampilannya kerusak-kerusak tapi ahlinya baik. Ada orang yang gaya-gayanya kayak alim sekali tapi ahlinya tidak baik. cara mengilahnya itu bagaimana ya kalian lihat saja gimana kehidupannya setiap hari. Nah ini Kak esitif-sitif nanya dari pengalaman yang dulu-dulu. Pengalaman yang dulu-dulu. Dari apa? Ya setiap pasangan itu tidak ada yang sempurna. Apa alasannya dulu? Apa yang di cancel-cancel? Semua pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau nyari pasangan jangan cari yang sempurna. Karena kalau cari yang sempurna tidak mungkin dapat. Sangat perkataan dengan seseorang. Iya. Jangan cari yang sempurna. Tapi saya tidak pernah menghadir diriku sempurna. Iya. Jadi merasa ya kayak ah tidak pantas sama si itu sama si ini. Iya. Makanya jangan cari pasangan sempurna. Ma'alan kayak Miki Kato. Semuanya cari istri. Karena tidak pasti sempurna. Saya besok diingatkan tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Tidak ada nganisian yang sempurna. Karena kalau nyari yang sempurna tidak akan dapat. Tapi tunggu dulu. Berarti yang kemarin-kemarin sudah sempurna. apanya yang kemarin-kemarin. Iya. Sudah sempurna. Yang kemarin-kemarin gimana? Yang dulu, dulu, Kak. Yang pengalamannya orang-orang dulu. Bukan. Apa? Iya. Bagus, saya kembali kacamata, Kak. Boleh, boleh. Masuk ke pengalaman-pengalaman yang dulu. Dih. Pengalaman-pengalaman yang curhat ke saya gitu. Bukan. Jadi dulu kayak asir kan. Ih, jangan. Ini yang pribadin ya. Tidak mau. Oh, saya sebenarnya kata orang. Orang kan. Orang dulu. Dari tadi orang. Eh, melamar beberapa orang. Tapi itu orang tidak goal, katanya. gara-gara kenapa itu. Supaya pengalaman untuk saya di cerita tersebut. Jadi, banyak buku-buku yang sudah menceritakan pengalaman ya. Penyebab orang-orang yang bakal menikah. Gitu kan maksudnya. Gitu. Banyak faktor. Tidak bisa kita bahas di sini karena videonya akan panjang. Kalau kita bahas secara rinci. Berarti nanti kita buat konten selanjutnya. Tapi dengan konsep. Ini kan sektor konsep ini guys. Ini ngosang. Nogur santai. Ngosang. Yes. Jadi, apa pertanyaannya dia? Itu dari tadi guys. Kenapa bisa ada penelakan orang tersebut? Ya, karena belum cocok, belum jodoh. Kan kalau belum jodoh kan bisa dicarikan di mana tidak cocokannya. Karena mungkin tentang keluarga atau si keluarganya tidak menerima atau karena uang penai atau bagaimana. Dari pengalaman? Bukan dari orang-orang pengalaman orang-orang yang yang kayak saya tahu. Kenapa ya? Apa? Yuk. Pertama, karena kebanyakan itu tidak servisi. Iya, harus servisi juga ya. Visi-visi. Yang kedua, banyak faktor yang menyebabkan itu batal menikah. Jadi, tidak bisa disebutkan, tapi pasti bisa ditahu masing-masing. Biasanya, biasa orang kan, iya, itu orang tidak jadi menikah. Karena, alasannya, kenapa dan ada milik-milik para sisi? Ada pernah, aku datang dapat cerita? Oh, curhatnya. Tidak, saya tidak pernah. Ini baru pertama kali mencoba. Terus, terus, lanjut, macetkan. Nah, ini orang, tidak jadi, karena laki-lakinya tidak cocok. Maksud saya, begini, kan dulu sampai ke pasien tersebut, tidak butuhnya apa-apa. Muka tahu, kenapa? Kenapa, terang-terang mundur? Ya, itu, karena ada tidak kecocokan. Tapi, kan bisa, bisa, di-end lagi, di-up-situ, kalau di-end lagi, reschedule. Di mana, tetap tidak kecocokannya, nanti dicocokkan. Nanti diperbaiki. Bisa, tergantung pasangan, ya. Kalau mau. Kalau mau. Tapi, kan ada banyak hal-hal yang, ee, bisa diperbaiki secara cepat, dan ada, yang bisa, yang diperbaikinya, butuh waktu. Nanti, cepat. Intinya, jangan cari. Apa? Nggak, saya itu, cari saja yang si-forkensis, si-misi, dan ada plan masa depan. Karena, kalau ada itu, hambar. Iya, iya. Sama, sama juga begini, Kak. Dan yang penting, mau. Iya. Yang sampai, sudah servisi. Sudah banyak mau, tapi, sudah servisi. Punya tujuan yang sama, tapi ternyata, tidak mau. Tidak, saya itu, intinya, kalau aku bilang, servisi misi, Kak, yakin nggak mau. Kalau, yang penting, kalau keluar dari prinsipku, itu, aku tinggalkan. Saya, bawahanku, itu bukan soal apa, Soal, servisi misi. Karena, tadi yang gue bilang, visi misi, poyang-poyang. Visi misi, tanpa pelaning, kan sama saja, kayaknya, tidak ada apa-apa. Kalau ada pelaning, tanpa visi misi, sama saja, tidak ada. Kayak, contoh, seorang bos ini, direktur, direktur besar, menikah. Memang kaya, tapi, sudah punya visi-visi, untuk pernikahan, tapi, ada uang banyak. Pasti, kan, gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu. Tidak ada visi-visi, untuk kehidupan keluarga. Tapi, memang kaya ini, direktur kaya. Tapi, kalau mereka sudah direktur kaya, punya visi-visi, lebih bawah lagi itu. Tapi, kalau mereka, itu laki-laki miskin, dan punya visi-visi, otomatis, bisa kan bergerak maju, tidak stuck, gitu-gitu. Intinan saya, yang prinsip saja. Kalau saya, prinsipku itu, ya mau saja. Kalau tidak, meskipun, bagaimanapun, tidak maunya. Kan, kita kan laki-laki, mau yang, apa prinsipnya kita gantung pernikahan? Prinsip. Prinsip, prinsip. Prinsip pribadi, atau prinsip bersama? Pribadi dan bersama. Prinsip untuk ke depan. Bagaimana, kalau dari saya pribadi, Bagaimana nanti, saya, apa, bisa mengarahkan, bahara rumah tangga itu, sampai ke surga, gitu. Prinsipnya. Ya, pasti, dengan, penuh perjalanan, penuh, cara, penuh metode, gitu. Ya, pasti teman-teman semua sudah tahu, bagaimana, sama prinsipnya. Tapi, saya, saya, enggak, enggak berprinsip yang, seserius itu, kayaknya. Piaf ada, visi-misi planning begitu, Visi-misi ada, tapi prinsip, prinsip apa juga? Sebelum menikah ya? Sebelum ini, semua ini, pernah gini-ginian, di umurku memang sudah SMP, SMA, mohonnya, seolah berkata, mohonnya punya anak, ini masih SMP, ini masih, masih kecil-kecil, gak? Saya punya anak, yang lebih dari saya, yang dalam arti, ini anak, mendoakan orang tua, anak, mendoakan nenek, mendoakan orang-orang sebelum-sebelum. Bayangkan ini, seorang anak, yang doakan ibunya, doakan neneknya, doakan keluarganya. Berarti anak ini spesial, muka anak itu seperti, anakku itu, itu anakku. Tapi lebih, lagi dari itu. Boleh. Nah, itu visi-visi itu. Contoh, kayak saya, ku doakan ke orang-taku. Bayangkan itu orang-taku, orang-taku saja itu, berhasil dari Dika, untuk doakan, saya doakan si beliau. Nah, saya selalu ku doakan nenekku. Nah, itu berarti orang-taku berhasil didik saya, untuk saya doakan nenekku, doakan orang-orang dulu, doakan ini, itu keke, gitu. Tapi lebih dari saya. Jadi, mohonnya punya anak, yang doakan saya. Aku nanti, kenapa-kenapa ya, masukkan berkat, bagaimana, ada nih anak-anak, akan diriku nolong. Doakan gak selalu. Mereka kayak gitu, prinsipku. Bagus. Memang dari dulu, begitu saja. Kalau memang tidak sesuai, sama apa yang inginkan, misalnya orang itu, mau penampilannya bagaimana, fisiknya bagaimana, katanya orang-orang itu bullshit, kalau asal yang cantik-cantik. Ya, menurutku, kalau saya, cantik itu, biasa. Relatif. Karena kan, apa ya, tercuma cantik, kalau, gak ada bawahan, visi-visi ke depan. Kalau punya orang visi-visi, bagaimanapun itu, itu, ce, bagaimanapun penampilannya, pasti wow itu. Karena ada, ada wibaw. Begitu. Langsung digas. Sudah punya visi-visi. Tapi tunggu, saya belum pas satu siap. Apa? Memang, budget. Budget. Umi, Umi nyadiah. Kita udah walau minta-minta. Enggak, maksudnya. Sabar lo, sabar. Gitulah, dia. Apa lagi pertanyaan? Apa lagi, kira-kira bagus. Udah, pusing, Pak. Pengen punya anak berapa, dia? Saya gak. Pengen punya anak, yang berdoakan itu, berapa orang? Saya, kalau orang ditanya, berapa dia mau punya anak? Orang akan bilang, ya tergantung istri mau berapa. Saya jujur gak? Mungkin banyak, jadi pemen boleh. Banyak anak kok berkah. Oh, berarti begatan terus ini. Su. Kalau saya sih, kan perihasan untuk istri dan anak. Iya. Pria, iya. Saya punya banyak anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita gak mengikir berapa anak? Saya? Pengen. Saya jujur, kamu gak banyak anak? Tak cucu itu. Pengen banyak juga, kayak dia. Berapa jumlah? Supaya, tim sepak bolanya, dia ada lawannya. Anak. Tapi nanti, dikasihnya saja berapa? TPD target. Lebih. Target lebih dari itu. Target, contoh. Dua. Istri. Hah? Bukan, anak. Kalau saya beri wadidu, cukup dua. Cukup anak? BKK. Eh, BKK apa? Tidak sih cuman. Apa namanya? Dua anak lebih baik. BKK. BKK apa? Dua anak lebih baik. KB. Til KB. Janganlah, banyak anak lebih baik. BK. KB. KB. Iya, KB. Kenapa dua anak? Kalau bisa banyak, kenapa harus dua? Iya, betul. Memang, itu istri hebat itu. Melahirkan orang tua. Melahirkan orang tua. Intinya tuh, inti. Inti videonya lah. Belum, belum dapat ini. Nanti banyak dipotong-potong. Intinya, isi-misi. Itu saya prinsipmu. Yang penting, kalau tidak sesuai dengan apa, prinsipku, ya tidak mau. Iya, deh. Tapi harus, harus ini. Itu yang kadang. Harus mengikuti prinsipmu. Iya. Karena itu keinginanku, untuk hal yang lebih baik. Kan pertamanya, keinginanku. Kalau keinginannya sama-sama saya, kan itu cocok. Kalau keinginanku, dan dia berbeda, pasti tidak mau ya. Tapi kalau misal, di dalam perjalanan, target 23 tahun, belum menemukan seperti itu. Seperti, prinsipmu gimana? Kalau belum menemukan? Iya. Kalau belum menemukan? Yang persis sama dengan yang dia cita-citakan. Ya dicari. Dicari sampai dapat. Harus dapat banget. Seperti yang diinginkan. Yes. ya, 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 ada satu prinsip di Pukona itu saja. Sebagai manapun dia, pasti menerima. Yang penting sesuai dengan prinsipku. Kalau tidak, tidak. Baik. Saya sudah ditanya-tanya. Eh, kita kesil prinsip. Prinsip? Saya itu, tidak, 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 tidak suka berprinsip yang, harus mengikuti prinsipku. Saya sebenarnya bukan prinsipku, tapi memang ini prinsip untuk kebaikan masa depan. Iya, tapi kalau visi-misi ada, pasti. Visi-misi, kalau dari saya pribadi. Kenapa saya selalu berpikiran tentang visi-misi untuk, tentang anak masa depan? Karena mau yang berhasil kayak orang tua, Bu. Lebih dari itu lah. Harus. Kalau ingin, sama seperti dia. Kalau nanti pasangannya, punya visi yang sama, dan mau, membentuk keluarga Quran ini ya, Alhamdulillah. Berarti saya selalu berprinsip, kalau mengecewakan hidup saya, tinggalkan, sekarang dapat saya visi-misi. Saya tuh masih tetap dengan, kegoyahan ke visi-misi. Tidak sesuai, tinggalkan. Karena, ya itu yang aku harapkan. Tidak bisa dibentuk, sih. Angka media, yang sudah prinsip. Tapi, mau mengikuti prinsip kan bagus. Dibantui. Karena, kalau orang tua yang baik, pasti dari ibu yang baik. Ibu kan, madrasah terbaiknya kan. Baru, tutur katanya harus lembut. Intinya tuh gini, kalau muka cari, kalau muka dapat anak yang terbaik, pasti ibunya harus terbaik. Iya. Warni terdiri dari masa lalunya. Tapi saya bukan itu, kulihat. Yang kulihatnya prinsipnya, sesuai sama saya atau tidak. Dan, kalau muka cari, kalau muka punya anak yang baik, otomatis itu, si ibu, si istri, pasti harus bertutur kata yang baik. Sekarang yang bertutur kata yang baik. Please, harus bertutur kata yang baik. Meskipun, meskipun, kan ada orang bilang begini, sebuah-buah beruknya suaminya, kalau istrinya bagus, pasti anaknya bagus. Iya. Kalau istrinya tidak bagus, dan suaminya bagus, istrinya bagus, dan suaminya tidak bagus. Istrinya tidak bagus, suaminya tidak bagus. Insya Allah katanya anaknya bagus. Karena, kan anaknya itu ibunya pengaruhi, materasanya. Benar. Kalau, ibunya yang tidak bagus, suaminya yang bagus, katanya kayak, tidak terlalu, tidak terlalu baik. Karena harus diberikan lagi dari suami, untuk kebaikan ke istri, istri datang ke anak. Jadi, maksudnya masih berputar lagi. Seperti yang dia bilang di awal, kan istri itu, berasa pertama untuk anak. Bahkan ada orang bilang, kalau ayah itu bisa menciptakan seorang anak. Kalau ibu, dia bisa menciptakan satu peradaban. menciptakan satu peradaban. Itulah dia. Tapi, kalau memang, sudah tidak ada yang seperti, dia inginkan. Seperti yang cita-citanya dia. bagaimana? Ini ngobrol serius. Tidak ada yang, sudah tidak ada di dunia ini. Yang persis sama kayak dia. Ini hanya perempuan kan? Iya, perempuan. Pasti ada juga. Iya, pasti ada juga. Kalau tidak ada. Tapi, karena kan nanti, kalau dia sudah berkeluarga, dia sebagai pemimpin keluarga. seorang suami yang memimpin batera rumah tangga. Ini konteksnya kan tidak ada. Iya, kalau misalnya tidak ada. Karena, kalau, menginginkan harus ada kan, di otak kita memang sudah ada gitu. Tapi kalau memang sudah tidak ada gimana? Apakah memang masih memegang prinsip yang sama? Lebih baik, tidak menikah karena tidak menemukan? Atau, menurunkan, apa nanya, prinsipnya itu? Dan lebih mendahulukan, yang penting menikah. Mending tidak usah menikah. Mending tidak usah menikah. Itu juga, mending tidak usah menikah. Tapi kalau konteks, kayaknya salah juga itu ya. Kayaknya, harus diubah. Karena tidak ada kan di situ konteksnya. Tidak sama sekali. Kalau konteks yang sama sekali tidak ada, ya otomatis, harus diubah. Kalau konteks tidak ada, ya kita harus jadi perubahan. Maksud saya kan begitu. Dia kan sebagai pemimpinnya. Tidak mesti, calonnya itu harus, prinsip sama. Tapi bisa jadi, setelah menikah, dia bisa membimbing istrinya, seperti apa yang dia inginkan. Jadi, bisa diperbaiki bersama-sama setelah menikah. Setuju enggak? Yes. Saya harapanku itu. Mudah-mudahan memberikan yang terbaik untuk masa depan. Amin. Intinya, anak itu nomor satu. Iya. Kenapa saya tetap kukus sama begitu kok? Saya itu diharapanku. Anak ya? Memang, teman-teman yang laki-laki juga pasti. Kalau digali dalam laki-laki yang lain-lain antuk gak? Iya. Walaupun dia ada teman-teman yang mengatakan, saya ingin, yang penting cantik nikah. Tapi kalau digali lagi lebih dalam, pasti ujung-ujungnya ke anaknya, senakal-nakalnya laki-laki. Tapi kalau sudah ditegur sama anaknya itu sudah berbeda dengan ditegur dengan istri sendiri. Itu laki-laki. Gak tahu kenapa. Kenapa ya? Nah, sekarang itu sekarang lagi rame dia tentang perempuan itu harus setara dengan laki-laki. Nah, inilah yang di sering dipertanyakan oleh teman-teman yang mengatasi nama kendirinya feminis, aktivis feminis. Gimana menurut dia? Nanti setelah menikah. Apakah menikah nanti? Oh, karena saya ini adalah seorang pemimpin. Maka, kamu istri harus ikut dengan saya. Apa yang saya katakan, kamu harus ikut. Gak boleh membantah. Atau seperti apa? Dia menanggapi tentang laki-laki dan perempuan harus setara. Bahkan, atau perempuan harus di bawahnya laki-laki. Jadi laki-laki harus di atas, perempuan di bawah. Ini sebenarnya pertanyaan sering terjadi di rumah tangga tanpa kita sadari. Kalau saya kenapa muka cari istri yang sesuai dengan prinsipku. Kalau sesuai dengan prinsipku, pasti dia tahu bagaimana adab-adabnya terpacaranya. Dan suami juga pasti sudah tahu kalau dibuat suami terhadap istri. Tapi kan, kalau dia sudah mengerti, ya kan tahu sendiri. Iya, betul. Bahwasannya, bisa saling menjaga, bukan tentang siapa yang lebih tinggi, siapa yang paling rendah. Gitu ya. Iya, betul sih. Istri itu keren banget. Prinsipnya dia keren. Kita keser. Kenapa? Gila-gila. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya. Ya itu tadi. Karena bagaimana bisa orang-orang kayak gitu. Kan supaya aku tahu juga. Apa itu? Pertama, tidak sesuai dengan visi misi itu. Iya. Karena bukan jodoh. Di luar dari itu. Di luar dari apa yang kita harapkan, ekspektasi yang kita harapkan. Maksudku, pertanyaanku itu, kenapa? Kenapa saya tidak tembus? Kenapa tidak sesuai, tidak goals? karena visi misi. Tidak. Tidak. Tidak fix ini. Tidak fix. Iya. Maksudnya gimana? Kenapa tidak bisa tembus? Kenapa? Tidak jadi. Kayak gitu. Karena soal visi misi, kan bisa diluruskan lagi kalau begitu-begituan. Hmm. Bisa. Kenapa? Ehm. Ya memang hak pertama hak setiap pasangan itu kan berhak memilih iya atau tidak menerima atau menolak. Nah, masing-masing pasti punya alasan. Kalau alasannya karena tidak servisi dan semisi ya itu alasan yang paling bagus sebenarnya. Karena pertama-tama kalau kita menikahkan mempersatukan dua kepala gitu ya. Apalagi dengan ini berbeda dengan pikiran maskulin dengan pemikiran feminis itu beda sekali. Kelaki-lakian dan keperempuanan. Maka salah satu langkah yang harus diambil di awal ya menyamakan visi misi dulu. menyamakan prinsip bersama. Itu mencari persamaan diantara perbedaan dari laki-laki dan perempuan. Maskulin dan feminis. Feminine. Jadi ini bisa ditolak. Jadi lamarannya kalau berbeda visi misi bisa tidak diterima. dan itu akan apa namanya penting untuk keberlangsungan pernikahannya. Tuh loh. Oke. Yang lupa. Brick. Kenapa deh? Ups. Kasih turin ininya. Obat apa tuh? Obat tidur. Mulai oleng. Ya. Sebelum nanti tidur. Apa tadi? Gimana tadi? Hmm? Sampai dimana tadi? Sampai kenapa orang bisa menolak kenapa tidak jadi menikah dengan alasan berbeda visi misi. Padahal kan sebenarnya visi misi bisa diperbeda. Itu tadi alasannya karena di setiap perbedaan harus ada yang satu disamakan. Paham kan? Kalau berbeda semua dari awal akan bagus juga sih bisa bisa juga tapi akan lebih banyak belokan akan lebih banyak naik turun ketika berbeda visi dan visi tapi bisa dinikmati masing-masing pasangan punya hujannya masing-masing terus terus ayo Mika iya dia aduh ini sambil nunggu azan subuh ini bingung gak? kenapa? kenapa? kenapa cewek mau nunggu? kenapa cewek mau nunggu? kan ada kan tipe-tipe orang sudah taruh Siapa bilang cewek yang suka menunggu, mau menunggu? Ada, pernah baca buku, bukunya Ustaz juga Sebenarnya Mini Ta'ruf dan lain sebagainya Nah ini Ihwa, laki-laki mundur karena beberapa hal Pertama, dan itu cewek saja menunggu Cewek yang awas sudah siap menunggu Siap menunggu Nah, pertanyaan gue, kenapa mau menunggu? Padahal laki-laki sudah tidak mau Bukan tidak mau Batal Batal karena beberapa hal Karena beberapa hal Alasannya karena harus menunggu dulu Enggak, masih ada beberapa hal itu, laki-laki belum persiapkan Jadi mundur ke dulu, dan itu wanita menunggu Kenapa itu kira-kira ya? Wanita mau menunggu Kan ada kayak gitu, itu kan cerita itu? Iya banyak sekali, ini teman-teman juga Yang ingin menikah, tapi harus nunggu selesai kuliah dulu Baru bisa menikah Iya, kayak gitu lah, contoh-contohnya Harus punya rumah dulu, baru menikah Kenapa itu orang mau menunggu? Tapi kenapa? Ya, karena cinta gitu mungkin Cinta Nanti saya kalau sedang menikah, bukan buat program Apa? Anak-anak, kemudian kan banyak mengunikah tuh Ada kendaraan, pertama ada punya rumah Ada punya ini, itu, ini Nanti aku bantu mereka-berapa sama Amin, amin Bagus itu niatnya deh Jadi nikah masal? Bukan Apa? Karena banyak anak sekarang Sekarang Yang Mau nikah, tapi banyak alasan-alasannya Karena soal ini, soal itu Nah, itu nih ya, soal persoalan kita yang ingin kebantu Ada yang buka tidur kerasa? Tidur Closing me Hmm Tapi sudah di subuh saja Kita kisir, kapan? Apa? Kapan nikah? Tahun ini insya Allah Progresnya bagaimana? Hmm? Progres Tahun ini semoga Kalo ketemu-ketemu juga Ini Setiap pertanyaan itu Saya Selalu jawab pasti tahun ini Tahun kemarin pasti saya bilang tahun ini Semoga nanti tuh kalo menikahnya tuh Itu istriku enak wajah main Wajah bermain Kayak asal anak kecil Berpikir dewasa, tapi bermain seperti anak kecil Bisa Saya kan bawah anak kamu kayak happy-happy terus Kamunya terlalu rumat-rumat serius-serius terus Manyak yang Ya santuy Iya Dia aja Dia aja bergila-gilaan Nonton rock Iya tuh Caranya dia Pengen main-main gitu Tidak mau serius-serius Iya kan Astagfirullah Yang penting Istri yang bisa diajak bercanda Gia Kau sih bercanda sepower nanti Hmm? Kenapa? Kau sih bercanda power Bercanda power? Maksudnya? Itu nih maka aja bermain Mungkin gak kayak suami istri tapi kayak Kayak Kau main Nanti kebangkit Istri nih istri ayo main Istri Main apa? Ayo main lari-lari Ayo Ayo SD Oke Pusukan gitu-gitu Muka lebih kebaik Kenapa-kenapa-kenapa Temen Kita gak Kalau usahanya kebunnya gak bucin? Hmm? Enggak lah Hehehehe 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 Menurut mungkin-mungkin orang seperti saya harus Bucin Karena kayak wanita lain pernah bilang Bucin Iya Emang Bucin Kenapa? Kenapa harus Bucin? Bucin tuh aritainnya apa? Bucin Budak cinta katanya Ya Bucin lagi ya Segini Ayo Kesettinggi nih ini ya Biar gak terlalu nih ya Bucin Ayo 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 Menyayangi seseorang Sebenarnya banyak pembahasan Selain tentang pernikahan Tapi Sekali-kali di Youtube dia harus Sebahas tentang ini Jadi guys ini kenapa kita masuk tambah gini Karena Kak Yasir mau Kita gak Itu loh Nihkah itu simple Yang kasih berat-berat Itu orang-orang belakang semua Ya tidak Kan orang nikah jaman-jaman dulu kan Nikah, sah, selesai semua Di era sekarang Ribet-ribet semua Kita tidak bisa Hidup di jaman sekarang Tapi harus memakai prinsip yang lama Why? Tidak tanah muslim Tahun ini Kalau ditanya pasti tahun ini Tahun kemarin juga saya ditanya Tahun ini jawabannya Saya insya Allah ini Saya mau ku ini Tahun ini Tapi Ku usahakan semaksimal mungkin Dan semoga kekaku selesai Dan saya Seperti sebelum Umur kalian 23 Oh jadi kamu nunggu kakakmu Tidak juga Jadi kakakmu dulu harus menikah Baru dia Yaudah Adek dia Gimana? Adek Tapi kalau permasalahan umur Kita berguna Permasalahan umur kenapa? Mau ke yang di atas atau di bawah Umurnya Enggak sih saya Tidak Pengen Kalau keinginannya Tapi Kalau di kasih Apa? Kalau di kasih Yang berbeda juga tidak apa-apa Saya pengennya di bawah Umur di bawah Kenapa laki-laki masih malu di bawah? Kenapa rata-rata lagi yang masih mau umurnya? Karena bisa diajak main Yang lucu Tapi tidak apa-apa Kalau umurnya di atasku Aku suka Mau Karena Dia terus 20 tahun Jadi Terus ada perasaan Saya Simple Selesai prinsip Ya itu Kalau dasarnya prinsipku Aku tinggalkan Baik Jadi guys Sekarang sudah azan subuh Alhamdulillah Kita harus closing dulu Satu jam Harus closing Jadi itulah video kali ini Kalau kalian suka Eh tunggu Jadi Kalau mau Apa? Pertanyaan-pertanyaan Biar Berbobot gitu Jadi kenapa video ini kami buat? Karena Kayasir minta Kayasir cari jodoh Bisa kata-kata 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 Kalau mencari pasangan Jangan cari yang sempurna Karena Kalau cari yang sempurna Tidak mungkin dapat Dan Kalau pun dapat Tidak mungkin mau Sama kita Itu dari saya Oke guys Kalau kalian suka Jangan lupa tinggalkan Like Share and comment Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagus ya Kalau buat komen Kayak ramadan-ramadan begini Kak Iya Oke Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And peace Peace dulu Kak Mari kita licin nomor 1 And Toon Sub indo by broth3rmax